Maka pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa boleh menggauli wanita yang istihadah pada zaman yang dihukumi dia adalah suci. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ya kembali an Aisha taro diallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubeyjin radiallahu anha sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat inni ustahadu falaa adhuru afaada'u salat qalala inna thalika irqun walakin da'i salata qadra alayyam alati kunti tahidina fiha hummaktasili wa salli wa fi riwayah walaysad bilhaidah faidha aqbalatil hayzatu fatruki salata fiha faidha zahaba qadruha fangsili an kiddama wa salli Aisha radiallahu anha manuturkan bahwa Fatima binti Abi Hubeyjin radiallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan berkata sesungguhnya aku mengalami istihadah dan aku tidak pernah suci apakah aku diperkenankan meninggalkan salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menjawab tidak boleh sesungguhnya itu darah yang keluar dari ujung bawah rahim akan tetapi tinggalkanlah salat pada hari-hari yang biasanya engkau haid kemudian mandilah dan kerjakanlah salat dalam riwayat yang lain dikatakan itu bukanlah darah haid jika masa haid telah tiba maka tinggalkanlah salat pada saat itu jika masanya telah habis maka bersihkanlah darah tersebut darimu lalu kerjakanlah salat ahibati filah a'fanillawaiyakum pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa permasalahan yang timbul dari hadith ini yaitu yang pertama adalah berapa masa haid yang paling sedikit dan masa haid yang paling banyak dan kita kuatkan pendapat bahwa tidak ada masa haid yang paling sedikit dan tidak ada masa haid yang paling banyak kemudian kita juga sudah mempelajari berapa waktu atau masa antara dua haid antara dua haid berapa masanya maka juga kita kuatkan pendapat tidak ada batasan untuk masa yang paling suci antara dua haid yang paling sedikit dalam keadaan suci yang paling sedikit tidak ada kemudian juga kita sudah sebutkan tidak ada batasan untuk masa suci yang paling banyak ini juga sudah kita sebutkan kemudian kita juga mempelajari yang keempat hukum haid yang bisa membedakan antara wanita yang haid dengan istihabah hukum haid antara wanita yang bisa membedakan waktu istihabah dengan waktu haidnya maka kita kuatkan pendapat bahwa seorang wanita yang memiliki kebiasaan haid maka didahulukan didahulukan kebiasaannya dibandingkan mendahulukan yang dia bisa menentukan mana darah haid mana darah bukan haid jadi apabila ada wanita punya kebiasaan haid maka ini lebih didahulukan dibandingkan melihat kepada darah meskipun si wanita tersebut bisa menentukan ini darah haid ini bukan darah haid kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah apa pembeda antara darah haid dengan darah istihabah kita katakan ada empat pembedanya warna warna darah haid hitam dan warna darah istihabah merah kemudian yang kedua warna ketebalan yaitu warna darah haid darah haid itu hangat dan pekat darah haid itu hangat dan juga pekat kental maksudnya sedangkan istihabah dia tipis tidak kental yang ketiga yaitu bau darah haid itu baunya sangat menyengat sedangkan darah istihabah tidak yang keempat yaitu darah haid tidak mengeras sedangkan darah istihabah bisa mengeras kemudian permasan-permasan yang lain yang sudah kita pelajari juga tidak perlu saya ulang insyaallah sekarang kita masuk kepada permasan selanjutnya yaitu wanita yang haid jika darahnya terputus dari haid bolehkah digauli sebelum mandi ada wanita haid ada wanita haid kemudian terputus darahnya suci tapi belum mandi boleh tidak digauli paham ini pun masalahnya maka terjadi ikhtilaf diantara para ulama pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa menjimaki wanita yang haid sebelum mandi haram meskipun sudah terputus darahnya meskipun sudah tidak keluar lagi darah menjimaki wanita yang haid sebelum mandi adalah haram jadi wanita yang sudah terputus darahnya harus mandi dulu baru boleh digimaki dan ini adalah pendapat jumhuru ahli ilm mayoritas para ulama bahkan imam ibn al-mundhir mengatakan ini ijma' dari para ulama ini seakan-akan ijma' dari para ulama imam ahmad bin muhammad al marwazi rahimahullah berkata aku tidak mengetahui di dalam hal ini ada terjadi perbedaan pendapat bahwa haram menggauli wanita yang haid terputus darah haidnya sebelum dia mandi dan dalil yang dipakai adalah surat al-baqarah ayat 222 Mereka bertanya kepada engkau tentang haid katakanlah haid itu adalah kotoran jauhilah menggauli wanita-wanita ditempat keluar darahnya haid wala taqrabuhunna hatta yakhurna dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita tersebut istri-istri tersebut sampai mereka suci 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 disini maksudnya adalah terputus darah haid faidha tataharna jika mereka telah suci nah tataharna disini maksudnya mandi jadi terputus baru mandi baru bisa digauli fatuhunna min haithu amarakumullah maka datangilah mereka dari arah yang mereka dari arah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian inilah penafsiran dari jumhur bahwasanya yang dimaksud dengan faidha tataharna jika kalian telah tataharna yaitu telah mandi baru bisa menggaulinya dan ini seperti dalam surah al-ma'idah ayat 6 waing kuntum junuban fattoharu jika kalian junub maka bersucilah maksudnya maka mandilah berarti syarat dibolehkannya menggauli wanita setelah haid adalah dua syarat inqita uddam terputusnya keluar darah haid yang kedua mandi al-iqtisar ya ini para ikhwah disana ada pendapat yang lain yaitu bahwasanya jika jika telah terputus darah kalau seandainya darahnya tersebut terputus sesudah hari-hari haid banyak maka halal untuk digaulin jadi misalkan gini dia haid dari tanggal 7 sampai tanggal 15 kebiasaan sudah tanggal 7 sampai 15 keluar tanggal 15 berhenti berarti kan sudah memang benar-benar berhenti darah haid paham sudah benar-benar berhenti darah haid maka menurut pendapat yang kedua ini boleh menggauli karena memang dia haid kebanyakan dari waktu kebiasaannya waktu kebiasaannya sampai tanggal 15 ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ini pendapatnya Imam Abu Hanifah Wallahu'alam para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yaitu Fa'idha tataharna jika kalian telah bersuci yaitu kalian wahai perempuan sudah mandi fa'atuhunna min haidhu amarakumullah maka gaulilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan untuk menggaulinya taib kemudian sekarang hadith yang ke-44 saya bacakan hadithnya menuturkan bahwa Ummu Habibah r.a. mengalami istihadah selama tujuh tahun oleh karena itu dia lantas bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan tersebut beliau pun memerintahkannya untuk mandi beliau bersabda itu adalah darah yang keluar dari ujung rahim maka Ummu Habibah mandi setiap kali hendak sholat sekarang kita bahas hadis ini Aisyah RA sudah kita sering lewati biografinya menuturkan bahwa Ummu Habibah RA Ummu Habibah adalah terkenal dengan kunyahnya bisa juga dipanggil dengan Ummu Habibah ada yang mengatakan Ummu Habibah ada yang mengatakan Ummu Habibah ada lagi yang mengatakan itu bukan kunyah tetapi namanya Habibah namanya Habibah dan yang jelas beliau adalah anak perempuannya Jahsh jadi Ummu Habibah binti Jahsh Ummu Habibah binti Jahsh dan beliau adalah saudari dari Zainab istri Nabi Muhammad SAW dan beliau Ummu Habibah ini istri dari Abdul Rahman bin Auf RA jadi Ummu Habibah binti Jahsh adalah saudari Zainab binti Jahsh dan Ummu Habibah adalah istri Nabi Muhammad SAW dan dahulunya Ummu Habibah adalah di bawah dari Abdur Rahman bin Auf RA entah disini maksudnya adalah Ummu Habibah bekas istri Abdur Rahman bin Auf Ummu Habibah bekas istri Abdur Rahman bin Auf yang jelas Ummu Habibah adalah istri Nabi Muhammad SAW Aisyah RA menurutkan bahwa Ummu Habibah mengalami istihadah Maksudnya mengalami istihadah adalah terjadi pada Ummu Habibah istihadah dan istihadah yaitu darah yang keluar dari ujung rahim bukan dari dalam rahim itu bedanya darah istihadah dengan darah haid kalau darah haid keluar dari dalam rahim kalau darah istihadah dari ujung rahim nah kemudian ahibati lalu setelah itu beliau mengatakan bahwa beliau istihadah selama tujuh tahun lama juga itu istihadah selama tujuh tahun oleh karena itu dia lantas bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan tersebut lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk mandi maksud memerintahkan untuk mandi disini adalah bahwasannya jika jika sudah terlalu lama maka mandilah setiap wanita yang istihadah jika ingin beliau sholat diperbolehkan tapi sebelumnya mandi dan hukum mandi disunahkan bagi wanita yang istihadah hukum mandi disunahkan bagi wanita yang istihadah lalu beliau bersabda itu adalah darah yang keluar dari ujung bawah rahim maka Ummu Habibah radiyallahu anha mandi setiap kali hendak sholat para iqim indirahmatiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kegiatan dari Ummu Habibah setelah bertanya kepada Rasul SAW karena beliau istihadah maka beliau diperintahkan untuk mandi oleh Nabi Muhammad SAW lalu mandinya di setiap sholat tapi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk setiap sholat ya beliau tidak memerintahkan untuk setiap sholat sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri innama hiyya syai'un fa'alat sesungguhnya mandi setiap sholat itu adalah yang dilakukan oleh Ummu Habibah wa innama alwajibu alaiha alghuslu marratan wahidan indang kitai haydiha yang wajib sebenarnya dilakukan adalah saat berhenti kebiasaan haydi maka mandi sekali saja saya beri contoh ya misalkan Ummu Habibah radiyallahu anha kebiasaan haydnya dari tanggal 7 sampai tanggal 15 oke dari tanggal 7 sampai tanggal 15 lalu beliau ini istihadah dari tanggal 15 dari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar 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 darah terus darah istihadah maka yang diwajibkan mandi adalah pas saat kebiasaan darah haid saja jadi pas tanggal 15 saja mandi pahamlah maksud pas saat tanggal 15 saja mandi wanita yang istihadah seperti itu kalau seandainya dia mempunyai kebiasaan darah istihadah eh darah haid ya saya beri contoh sekali lagi tanggal 7 sampai tanggal 15 itu kebiasaan darah haid nah beliau ini keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20 berarti tanggal 15 mandi tanggal 7 sampai tanggal 15 tidak sholat tanggal 15 mandi berarti tanggal 1 sampai tanggal 6 sholat tanggal 16 sampai 20 dan seterusnya sholat hanya yang tidak sholat pas waktu kebiasaan haid saja yang tidak sholat hanya pas waktu kebiasaan haid saja itu itu yang dimaksud jadi bukan berarti berdasarkan hadith ini kemudian wanita yang istihadwa mencontoh Ummu Habibah radiyallahu anha karena ini seakan-akan inisiatif dari Ummu Habibah radiyallahu anha Nabi Muhammad tidak memerintahkannya beliau memerintahkannya kapan mandinya saat kebiasaan waktu selesai haid saat kebiasaan waktu selesai haid itu saja sekali itu saja tidak setiap sholat kalau seandainya setiap sholat wah berat apalagi wanita perempuan nambut panjang ya lama kasian setiap sholat lima kali sehari mandi nah ini hati-hati nih cara memahami hadith ini jadi tidak setiap sholat lalu yang dilakukan oleh Ummu Habibah ya itu adalah apa ya perbuatan yang beliau lakukan tapi tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala sallallahu alaihi baik permasalahan yang kita bisa ambil dari hadith ini yang pertama apakah wanita yang istihabah harus selalu mandi setiap sholat atau cukup dengan berwuduk setiap sholat apakah wanita yang istihabah harus selalu mandi setiap sholat atau cukup berwuduk setiap sholat maka banyak pendapat ada lima pendapat kita ambil pendapat yang kita kuatkan wajib wanita yang istihabah untuk berwuduk di setiap sholat dan tidak wajib untuk mandi di setiap sholat wajib bagi wanita yang istihabah untuk berwuduk di setiap sholat dan tidak wajib untuk mandi di setiap sholat kecuali satu kali kapan tadi? saat waktu berhenti kebiasaan ha'ir saat waktu berhenti kebiasaan ha'ir dan ini adalah pendapat jumhur para sahabat dan ulama-ulama yang datang belakangan jumhurus salaf wal khalaf istilahnya mayoritas para ulama sahabat dan para ulama generasi yang datang belakangan seperti Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Aisyah radiyallahu anhu dan juga selain mereka dari kalangan tabi'i baik para ikhwah yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala hal ini disebabkan karena tidak ada dalil untuk mandi setiap kali sholat baik perbuatan Ummu Habibah perbuatan beliau istihad beliau usaha beliau tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW bagi wanita yang istihadah untuk mandi setiap mau sholat yang adalah mandi saat terhenti kebiasaan darah ha'ir pendapat-pendapat yang lain tidak perlu kita sebutkan ya permasalahan kedua wanita yang istihadah seperti wanita yang suci mereka dia sholat dia puasa seperti wanita yang yang suci ya bedanya cuma tadi kalau mau sholat membasuh kemaluan lalu berwudu setiap kali mau sholat basuh kemaluan lalu berwudu lihat saya bacakan perkataan Imam Ibn Abdilbar beliau mengatakan kata Imam Ibn Abdilbar darah yang kedua adalah darah yang bukan kebiasaan bukan tabiat dari perempuan bukan juga ciptaan tetapi dia adalah darah dari ujung bawah rahim yang keluar dan tidak terputus kecuali kalau sudah habis maka hukum wanita yang seperti ini adalah suci tidak terlarang untuk sholat wasa dengan ijma' kaum muslimi atau ijma' para ulama dan berdasarkan kesepakatan dari hadis-hadis yang sahih jika benar-benar diketahui bahwasannya itu adalah darah istihallah bukan darah haid nah ini jadi wanita yang istihallah itu seperti wanita yang suci dia sholat tetap wajib sholat tetap wajib puasa imam nawawi berkata tentang wanita yang istihallah wa ammas salatu was siyamu wali'tiqafu wa kiraatul quran wa mashul mushaf wa hamluhu wa sujudu atilawah wa sujudu syukur wa wujubul ibadati alaiha fahya fi kulli dhalika kat tahirah wa hadha mujuma'un alaih wa hakada naqalal ijma'u ghair wahidin ahlil il ada pun sholat wasah etikab baca quran membaca di mushaf memegangnya sujud tilawah sujud syukur dan kewajiban kewajiban ibadah lainnya maka wanita istihallah seperti wanita suci dalam hal itu semua dan ini ijma' para ulama ini ijma' para ulama dan telah dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama' para ulama' rahimahumullah ta'ala apakah boleh menggauli wanita yang istihallah berdarah kemaluannya berdarah apakah boleh menggauli wanita yang istihallah maka pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa boleh menggauli wanita yang istihallah pada zaman yang dihukumi dia adalah suci pada zaman yang dihukumi dia adalah suci meskipun darahnya mengalir di jari para ulama' mohon maaf lah meskipun pas dimasukkan kemaluan laki-laki mbah dikeluarga ada darahnya selama dia tahu bahwa itu adalah istihallah boleh bukan zaman kebiasaan kebiasaan apa haid kalau kebiasaan haid gak boleh zaman itu adalah kebiasaan haid tidak boleh beli contoh di tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah haid kebiasaannya haid tanggal 7 sampai 15 nah meskipun tanggal 1 sampai tanggal 6 keluar darah tetapi istihallah boleh digauli atau meskipun tanggal 16 sampai 20 keluar darah tapi itu istihallah boleh digauli kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala pada permasalahan selanjutnya adalah tadi kita katakan boleh menggauli wanita yang istihallah di zaman yang dihukumi dia adalah suci di zaman yang dihukumi dia adalah suci dan tidak ada kemakruhan akan hal itu meskipun darahnya mengalir dan ini pendapat jumur ulama alasan mereka banyak pertama surah al-baqarah ayat 223 nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syaitin yang artinya istri-istri kalian adalah lahan cocok tanam bagi kalian maka gaulilah lahan lahan cocok tanam kalian sekehendak kalian ayat ini memberikan pelajaran selama dia halal untuk digauli maka gaulilah alasan yang kedua para sahabat nabi radiyallahu anhum mereka 17 wanita yang istihadah di zaman rasulullah terkenal 17 wanita istihadahnya sangat berlebihan dan belum dinukilkan bahwasannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak menggauli istri-istri tersebut kalau seandainya hal tersebut disyariatkan oleh Allah maka nisai Allah subhanahu alaihi wasallam menjelaskannya dan nisai akan dinukilkan kepada kita untuk menjaga syariat islam maka selama tidak ada sesuatu dari hal tersebut maka pada saat itu tidak haram jadi ada 17 perempuan yang istihadah di zaman rasul sallallahu tidak ada penukilan riwayat bahwa mereka diperintahkan untuk apa menjauhi istri-istri yang istihadah tadi menunjukkan bahwasannya selama tidak ada penukilan riwayat ya sudah berarti boleh saja untuk digauli kemudian yang ketiga asal hukumnya halal karena itu istri tidak ada dalil yang melarangnya selama tidak ada dalil yang melarangnya tidak boleh untuk dilarang yang keempat adalah darah haid tidak seperti darah istihadah baik itu dalam hukum-hukumnya makanya wanita yang istihadah tetap wajib sholat dan puasa kalau seandainya sholat saja diperbolehkan padahal keluar darahnya maka bagaimana kenapa tidak diperbolehkan untuk digauli ya yang sholat saja diperbolehkan padahal ada darahnya kenapa yang apa namanya tidak diperbolehkan untuk digauli pengharaman sholat saat keluar darah lebih besar daripada pengharaman menggauli yang kelima yang kelima adalah haid batasan waktunya sedikit haid batasan waktunya sedikit maka saat terlarang menggauli wanita haid karena ini sedikit berbeda dengan istihadah kadang istihadah lama kadang istihadah lama maka melarang wanita yang sedang istihadah untuk digauli ini berbahaya nanti bisa menimbulkan laki-lakinya berzina jadi pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa diperbolehkan untuk menggauli wanita yang istihadah dan disana ada pendapat lain tentunya masalah fikirlah selalu bahwa tidak boleh menggauli wanita yang istihadah ini pendapat Al-Hasan Al-Basri Muhammad bin Sirin Imam Al-Shaabi Imam Al-Nakhai Imam Al-Hakam Bin Yazid Al-Sulami Sulaiman Bin Niasar Mansur Imam Al-Zuhri dan seterusnya dan juga diriwayatkan fatwa dari Aisyah bahwa beliau membenci suami menggauli istri yang sedang istihadah Imam Ahmad beda lagi diringankan bagi suami jika ingin menggauli istri yang sedang istihadah kalau suaminya takut berzina ya sama aja maka asal hukumnya yang kita ambil adalah diperbolehkan baik hadis yang selanjutnya hadis yang ke-45 puluhan rencana menyelesaikan hadis ini ya bab ini maksudnya an'a Aisyah radiyallahu anha kalat kuntu agtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amin ina'in wahidin kilana junub Aisyah radiyallahu anha mengatakan aku pernah mandi bersama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dari sebuah bejana padahal kami berdua sedang junub hukum mandinya seorang suami bersama istrinya atau salah satu dari keduanya yang memakai sisa air dari keduanya ini yang jadi masalah adalah sisa air lu mandi ada sisanya kan keciprat-ciprat bagaimana sisa air tersebut dipakai oleh istri setelah suami mandi junub atau sebaliknya istri mandi junub dipakai oleh suami sisa air tersebut bagaimana bisa dipahami ini ya baik imam annawi rahimah allahu ta'ala berkata di dalam menjelaskan hadith hadith ini amma takhirul rajul wal mar'ah min inain wahin fahuwa ja'izun bi'ijma'il muslimin seorang suami dan istri mandi bersama dalam satu bejana boleh dengan ijma' kaum muslim berdasarkan hadith hadith tadi wahamma takhirul mar'ah bifadli rajul faja'izun bil'ijma'il nah ini ini masalah lain kalau tadi kan mandi bersama dalam satu bejana mandi bersama kalau ini ada ada pun seorang wanita bersuci bekas dari istrinya bekas dari suaminya bersuci seorang perempuan bekas dari suaminya maka ini faja'izun bil'ijma'il boleh juga dengan ijma'il ya berarti laki-laki mandi ada bekasnya dipakai oleh istrinya untuk mandi junub juga maka ini boleh dengan ijma'il wa'amma tathirul rajul bifadliha faja'izun indana wa'inda malikin wa'abi hanifata wa'jamahir il'ulama sawa'un khalat bihi awlam takhidi awlam takhlu artinya ada pun seorang suami bersuci bekas air istrinya maka kata imam annawawi menurut madhab syafi'i boleh menurut madhab syafi'i boleh dan juga menurut madhab imam malik imam abu hanifah dan kebanyakan para ulama berarti yang tidak membolehkan imam ahmad ya kalau suami mandi bekas dari istri kalau tadi istri mandi bekas suaminya boleh beri ijma dengan ijma yang jadi masalah suami mandi bekas dari istrinya ini menurut madhab syafi'i madhab imam malik madhab imam abu hanifah boleh boleh sedangkan madhab imam ahmad bahwasanya ila anna ha idha khalat bilma wasta'amalat hu'la yajuzul lirrajul isti'amal fadliha kalau seandainya sang istri memakai air tersebut kemudian bekasnya itu dipakai oleh suami tidak boleh ini pendapat siapa imam ahmad rahim wa allahu ta'ala dan pada ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata imam nawawi wal muhtar maqalahul jamahir dan yang dikuatkan yang dipilih adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwasannya nabi Muhammad s.a.w. bersuci bersama istri-istrinya bersuci bersama istri-istrinya nah dan setiap salah satu dari keduanya memakai sisa yang lainnya ini boleh ya ini boleh baik hadis selanjutnya hadis yang ke 46 wakana ya'muruni fa'ataziru fa'yubashiruni wa'ana ha'il nabi Muhammad s.a.w. memerintahkanku yaitu Aisyah kemudian aku bersarung menutupi pusar hingga lutut labi lalu mencumbuiku sementara aku sedang ha'il ya baik hukum hukum mencumbu wanita yang sedang ha'il disini disebutkan watobkhiha wa'ajiniha ini bahasanya para ahli fikir hukum mencumbu wanita yang sedang ha'il dan masakannya adonannya saat ha'il dan juga perbuatan-perbuatan lain yang jadi wanita ha'il tersebut bagaimana ya baik Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata pada penjelasan hadis ini kata beliau di dalam hadis ini terdapat kebolehan tidur bersama wanita yang sedang ha'il boleh tidur satu selimut juga boleh kalau seandainya ada penghalang antara pusar dan lutut atau menutupi kemaluannya saja jadi mohon maaf pakai celana dalam asal yang itu kadang masuk ya yang itu kadang masuk dan istri kalau dipasang ada boleh ya ada boleh mau kalau mau berdosa dan apa hukumnya haram dan bayar sedekah seberapa masih ingat satu dinar atau setengah dinar berapa satu dinar 4,25 gram emas berarti 4 juta han lebih atau setengahnya kalau menggawri makanya daripada rugi ya jangan dimasukkan nah kemudian kata Imam Nawawi rahimah Allah Allah kala al-ulama tidak dimakruhkan berjumbu dengan wanita yang haid menciumnya bersenang-senang dengannya di antara di atas pusar dan di bawah lutut walayukrahu wabu'iyah dihafi syain minal ma'i'at dan tidak dimakruhkan meletakkan tangan perempuan pada sesuatu dari yang ma'i'at yang cairan nah ini maksudnya adalah seorang perempuan boleh memasak yang haid ya boleh membuat kopi minuman makanan walayukrahu gusluha gusluha raksa zaujia tidak mengapa wanita yang sedang haid tersebut membasuh kepala suaminya atau selainnya dari yang mahram-mahram dan menyisi rambutnya dan tidak dimakruhkan wanita tersebut memasak mengadun dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan boleh saja wanita yang haid liurnya dan keringatnya suci wa kullu hadha muttafaqun alaih dan seluruhnya ini adalah disepakati atasnya wa qadnaqalal imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir di kitab di madhahib al-ulama ijma'al muslimin ala hadha kullihi dan dimasukkan dimasukkan kemaluan dan ini tentunya berbeda dengan Yahudi Nasrani orang-orang musyrik yang menghinakan wanita saat haidnya ada pun yang dimaksud dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 222 fa'atazilun nisa'a silmahir artinya jauhilah wanita-wanita saat haid wa la taqrabuhunna hatta yath hurna dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci maka yang dimaksud menjauhi disini adalah tidak menggaulinya lihat ini hati-hati ya jangan sampai salah yang dimaksud menjauhi disini tidak menggaulinya nah kemudian permasalahan selanjutnya diharamkan menggauli di kemaluan bagi wanita haid dengan ijma' para ulama diharamkan menggauli di kemaluan bagi wanita haid dengan ijma' para ulama imam nawawi rahimahullah berkata i'lam anna mubasharatal haid aqsam ketahuilah bahwa bergaul dengan wanita haid itu ada berbagai macam bagian ahaduhuma yang pertama an yubashiraha biljima'i fil farj menggaulinya di kemaluan فَهَذَا حَرَمٌ bi'ijma'il muslimin binas'il quranil ajiz maka ini haram dengan ijma' kaum muslimin dengan ayat yang tegas dari al-quran yang mulia wa sunnatissahiha dan juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih ala ashabuna maka para sahabat kami berkata walau i'taqada muslimun hilla jima'i al-haidhi fi farjha sara kafir murtadda ini hati-hati ini kalau ada seorang muslim yang meyakini halal menggauli istri yang haid di kemaluannya dia menjadi kafir murtad kalau ada seorang muslim yang meyakini bahwa halal menggauli istri yang haid di kemaluannya maka yang meyakini ini apa? kafir murtad walau fa'alahu insanun gairu mu'taqidin hillahu kalau ada orang mengerjakannya menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya tanpa meyakini halalnya kalau halal tadi apa? kafir murtadda tanpa meyakini halalnya fa'ingkana nasian au jahilan biwujudil haid au jahilan bitahrimi au mukrohan wala isma'alayhi wala kaffarah kalau dia lupa atau dia tidak tahu bahwa istrinya sedang haid atau dia tidak tahu keharaman menggauli wanita atau istri di kemaluan pada haid maka ini tidak ada dosa tidak ada kaffarat tidak ada dosa tidak ada kaffarat tapi kalau tahu tahu dia hukumnya haram tapi melakukan juga menggauli istri di kemaluannya tahu mungkin istri tidak ada tahan menggauli istri kemaluannya padahal istrinya sedang haid maka menurut imam syafi'i ini adalah dosa besar selanjutnya diperbolehkan diperbolehkan menggauli istri yang sedang haid dari atas dari pusar ke atas dan dari lutut ke bawah dari pusar ke atas dan dari lutut ke bawah diperbolehkan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali berkata Adapun apa yang di atas pusar dan di bawah lutut maka boleh bersenang-senang dengannya dan kebanyakan para ulama mengisahkan ijma' akan hal tersebut mengisahkan ijma' akan hal tersebut seperti misalkan imam An-Nawawi kemudian juga Abu Hamid Al-Isfra'i ini dan juga sekelompok banyak dari para ulama menurutkan ijma' boleh menggauli istri dari pusar ke atas dan dari lutut ke bawah saat haid permasalahan selanjutnya hukum hukum mencumbu istri dari pusar ke bawah dan dari lutut ke atas hukum mencumbu istri yang sedang haid dari pusar ke bawah dari lutut ke atas apa hukum artinya mungkin sirin pakai celana dalam berarti kan pahanya kalau dijapai-japai pokoknya dari pusar ke bawah dari apa lutut ke atas apa hukumnya pendapat yang kita ambil Wallahu'alam para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak haram kecuali memasukkan kemaluan ke dalam hukum Allah ya dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas Aisyah radiyallahu anha Ummu Salamah radiyallahu anha dan juga jumur ahli lain jadi tidak haram berarti boleh aja karena kalau seandainya ditutup jua dari lutut ke atas dari pusar ke bawah ditutup jua hancur tutupnya yang penting kan satu tidak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan nah para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut hadis yang ke empat puluh tujuh wakana yukheriju raksahu ilaiya wa huwa mu'takifun fa aghsilu fa aghsiluhu wa ana haid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam juga pernah mengeluarkan kepalanya kepada aku ketika beliau sedang i'tikaf aku lantas membersihkannya sementara aku sedang haid ya Imam Nabi Muhammad berkata kepada pada hadis ini orang yang beri i'tikaf jika keluar sebagian darinya dari masjid seperti misalkan tangannya kakinya kepalanya maka ini tidak batal i'tikafnya tidak batal i'tikaf wa anna man hala fa alla yadkula daran aw la yakhruju minha fa adkala aw akhraja ba'allahu la yakhni ada lagi orang bersumpah bersumpah aku kada akan keluar rumah ya bersumpah dia aku tidak akan keluar rumah maka pada saat itu kalau dia mengeluarkan sebagian dari tubuhnya maka tidak membayar kafarat atasnya sumpah demi Allah aku kada akan keluar rumah ternyata batisnya keluar sebuting maka ini tidak membayar kafarat kemudian kata imam nawafihi jawazu istighdami zawjah fil ghusl wat tobak wal khubs waghairiha biridaha wa ala hadha tazaharat dalailu sunnah wa amal salaf wa ijma'ul ummah di dalam hadis ini boleh memakai istri untuk mencuci memasak membuat kue roti dan selainnya dengan kerelaan istri dengan kerelaan istri baik bininya kadang mau masak ya pak berdosa tidak dosa kadang bininya kadang mau masak maka jawabannya tidak misalkan sang istri kan yang wajib dilakukan yang wajib menafkahi memakani adalah suami menafkahi memakani suami istri tidak wajib memasak ayo biar tembak ini ya istri tidak wajib memasak makanya disini disebutkan biridoha dengan kerelaan istri kalau istri lagi panat kadang kau memasak kadang kau cuci piring cuci pakaian maka ada dua ini mas suami yang menggawinya atau datangkan orang menggawinya karena tidak ada kewajiban bagi istri ayo pian ya jadi kalau seandainya sang istri mengatakan saya tidak mau masak nungkar di luar aja gak boleh suami marah nungkar di luar terus larang kenapa karena suami wajib memberi makan ya makan jadi suami sudah sudah tukarkan ada bawang ada ini makan itu gak makanan yang siap saji kecuali kalau istrinya rizok untuk membasu memasak membuat makanan dengan rizok maka ini diperbolehkan baik diwayat yang selanjutnya hadis yang ke-48 an-aishyata radiyallahu anha kalat kana rasulullah sallallahu alaihi sallam yattaki ufi hijri wa anah haidun fayaqra'ul quran aishyat radiyallahu anha mengatakan rasul salasam bersandar di pangguanku padahal aku sedang haid kemudian beliau membaca al-quran kata al-hafad ibn hajar al-asqalani fihi jawaz mulasamat mulam masat al-haid di dalam hadis ini boleh menyentuh wanita yang sedang haid wa anna zataha wa thiabaha ala tahara ma'lam yalhaq syai'an isminha najas dan bahwasannya badannya pakaiannya suci selama tidak terkena najis wanita haid wahadha ma'bniyun ala man'il qira'ah fil ma'wadi il mustaqdara kenapa dibicarakan ini karena kita tidak boleh baca Quran di tempat tempat yang ada najis kalau istri najis istri yang haid itu najis maka tidak boleh bertidur di pangkuan lalu baca Quran tidak boleh kita membaca di tempat tempat yang kotor yang najis membaca Al-Quran ini menunjukkan bahwasannya seorang istri yang haid maka zatnya pakaiannya adalah suci selama tidak terkena darah haid di dalamnya terdapat faedah bahwa boleh membaca Al-Quran di dekat tempat yang ada najis kalau seandainya di tempat najis tidak boleh di dekatnya boleh yang berkata ini adalah Imam Nawawi yang menukil adalah Al-Hafad Ibn Hajar di dalamnya terdapat kebolehan bersandarnya orang sakit kepada wanita yang sedang haid di dalam sholatnya di dalam sholatnya kalau seandainya pakaian wanita haid itu suci yang ini mengatakan adalah Imam Al-Qurtubi jadi misalkan ini suami garing istrinya sedang haid suaminya tidak sanggup bangun untuk sholat akhirnya sholat di pangkuan istrinya padahal istrinya sedang haid boleh boleh sang suami berpangku di pangkuan istrinya yang sedang haid dan dia ingin sholat karena suaminya mungkin sakit boleh kemudian di dalam hadis ini juga kata Al-Hafiz Ibn Rajab boleh membaca Al-Quran sambil bersandar sambil berbaring sambil berduduk boleh ya berdasarkan surat Ali Imran ayat 191 orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk dan berbaring hadis yang terakhir hadis yang ke 49 artinya Mu'adzah binti Abdullah menunturkan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah kepada Aisyah radiyallahu anha Mu'adzah berkata mengapa orang haid harus mengganti puasa pada hari yang lain akan tetapi tidak mengganti sholat pada hari yang lain pada hari yang lain Aisyah berkata apakah engkau termasuk kelompok haruri Mu'adzah menjawab aku bukanlah seorang haruri tetapi aku sekedar bertanya Aisyah radiyallahu anha menjawab kami pernah mengalami haid kami diperintahkan untuk mengkodok sholat namun tidak kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat kami diperintahkan untuk mengkodok puasa namun kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat haruri dibaca silahkan di halaman 40 catatan kaki 55 dinisbatkan kepada suatu daerah dekat kufah yang bernama harura dan daerah itulah muncul sekelompok kaum khawarij yang pertama kali memerangi Ali bin Abi talib oleh karena itu khawarij juga dikenal sebagai haruri haruri itu karena berlebih-lebihan orang khawarij terkenal dengan berlebih-lebihan sudah kalau diperintahkan untuk mengkodok puasa Allah puasa saja jangan nyari-nyari lagi sholat karena dikodok juga nah itu maksudnya berlebih-lebihan ya baik para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala penjelasan dari hadis ini adalah bahwasannya wanita yang haid diwajibkan untuk mengkodok puasa saja dan tidak diwajibkan untuk mengkodok sholat hanya kaum khawarij yang mewajibkan untuk mengkodok sholat dan ini berbeda dengan ijma' kaum muslimin kaum khawarij itu ibadahnya terlalu berlebih-lebihan nah wanita haid wanita nifas tidak mengkodok sholat dengan ijma' kaum muslimin dikatakan oleh imam nawawi ajma'al muslimun ala annal haidha wal nufasa la tajibu alihimas salah wala sawm fil hal kaum muslimin berijma' bahwa wanita yang haid dan nifas tidak wajib untuk mengkodok sholat tidak wajib mengerjakan sholat dan puasa pada haid dan para ulama berijma' bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib mengkodok sholat tidak wajib mengkodok sholat dan para ulama berijma' bahwasanya wanita haid dan nifas wajib mengkodok kuasa wajib mengkodok kuasa kemudian imam ikrimah berkata wanita haid mengkodok sholat itu bida'ah wanita haid mengkodok sholat itu bida'ah ya baik apa hikmah wanita haid cuma mengkodok sholat tidak mengkodok eh apa hikmah wanita haid hanya mengkodok puasa tidak mengkodok sholat sholat. Hikmahnya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan dan telah memisahkan kebanyakan dari para ahli fikir, dari ahli fikir madhab Hanbali dan juga ulama madhab Shafi'i antara mengkodok puasa dan mengkodok sholat. bi-annas-salata tatakarrar kulla yawmin walaylah khamsamarrat. Karena yang namanya sholat itu sehari lima kali. Kalau tujuh berarti tujuh hari sholat, eh tujuh hari haid, berarti kali berapa? Lima, 35 kali sholat. walhaid la yakhlu minhu kulu syar'a ghaliban. Sedangkan wanita yang haid, hanya haid satu kali dalam sebulan. falaw umiratil haidu bi-kodok sholat ma'amriha bi-ada'i sholat fi ayyami tuhriha la syakka thalika alaiha. Kalau wanita haid diperintahkan untuk mengkodok sholat, padahal dia juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat pada waktu sucinya. Jadi sudah mengkodok sholat, kemudian wajib sholat jua di waktu sucinya, maka ini sangat sulit bagi wanita haid. Bikhilafis siyam beda dengan puasa fa'innahu ya'innama yaji'umaratan wahidatan fissanah falayasyuku kodok beda dengan puasa. Satu tahun cuma sekali. kan jauh sekali. Maka tidak sulah susah untuk mengkodok puasa bagi wanita haid. Tadi saya ditanya. Ustaz uluni garing. Dulu, tahun 2021, Ramadan, ulun haid. Sampai sekarang belum bisa mengkodok. Dan itu karena garing. Bagaimana? Maka kita jawab, asal hukumnya tetap tetap apa? Bayar, mengkodok. Tidak boleh fidya. Kecuali kalau seandainya tidak sanggup sama sekali. Kronis, penyakitnya menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Pada saat itu dia membayar fidya. Ada lagi penjelasan. Jinsus sholat yata karfi kulli yamin min ayyamin tuhur faya fayugni zalika'an qadhaima tarakatuh minha fil haid. Jenis sholat itu kan berulang-ulang di setiap hari. Saat suci. Maka ini tidak sudah mencukupi yang tujuh hari kadar sholat tadi diganti dengan sholat-sholat di hari-hari yang suci. Berbeda dengan puasa Ramadhan. Beda dengan puasa Ramadhan. Dia cuma satu kali setahun. Tidak berulang-ulang. Kalau seandainya wanita yang haid suci maka diperintahkan untuk mengkodok apa yang dia tinggalkan dari puasa saat haid. Lita kita bab haid. Insyaallah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan Wallahu'alam. Apakah wanita perlu mengkodok sholat tak kalah di tengah-tengah sholat tiba-tiba darah haid keluar. Maka jawabannya tidak. Ya, karena saat itu tidak ada kewajiban baginya untuk sholat. saya saya biasa haid 6-7 hari namun namun biasanya hari haid keempat berhenti sama sekali dari subuh hingga subuh lagi. Kemudian karena darah haid berhenti saya mandi namun setelah sholat subuh besok harinya keluar lagi. Bagaimana sholat kami apakah sah? Karena ketika sholat subuh tidak merasa keluar haid. Namun ketika hendak buang air besar terlihat darah haid. Mohon penjelasannya. Sudah kita bisa jawab nih. Apa? Mana yang didahulukan? Melihat darah atau kebiasaan? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Wallahu'ala. Jadi wanita jangan cepat-cepat mengambil keputusan aku sudah suci. Aku sudah bersih. Jangan cepat-cepat. Ya. Baik. Ibu saya mempunyai hutang puasa lima hari. Saya coba untuk memberitahu beliau agar beliau mengkodoh puasanya. Tapi beliau mengatakan kepada saya bahwa tidak bisa puasa karena sedang sakit dan harus mengkonsumsi obat setiap harinya dan bekerja di siang. Bagaimana saya sebagai anak menyikapinya? Apakah ibu saya jatuh hukum fidya atau saya yang mempuasakan beliau sedangkan beliau masih hidup? Bagaimana solusinya? Maka jawabannya adalah pertama tidak boleh mempuasakan. Ya. Pendapat yang lebih kuat tidak boleh mempuasakan. apalagi orangnya masih masih hidup. Kemudian yang kedua adalah ibu ini tetap wajib untuk mengkodoh. Kalau seandainya sebab tidak puasa ini karena haid. Wajib mengkodoh. Ya. Ada pun boleh tidak mengkodoh dan membayar fidya kalau tidak minum obat mati. atau berbahaya nah boleh mati atau berbahaya boleh boleh dia bayar fidya fidyanya apa? Memberi makan satu bungkus makanan siap saji kepada seorang fakir miskin selama dia tidak puasa. Nah itu ya Wallahu'alam ini yang bisa kita sampaikan Jazakumullah khairan atas kesabarannya kita selesaikan bab khair. Ya mudah-mudahan kita pekan depan harus diumumkan jur-juran Arifqan TV bab sholat bab baru ya kemudian juga kepada yang memiliki whatsapp whatsapp disebarkan bab sholat ini bab baru ya Wallahu'alam shalallah Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya terima kasih